Apa itu? Yaitu memberikan pekal, keterampilan, kemudian pekal berusaha yang nantinya akan membentuk kemandilan karena ini akan diperlukan pada saat mereka nanti bebas dan kembali kepada keluarga dan masyarakat. Oke, selamat menikmati. Kembali bersama saya, Roy Reporter Presiden Post. Barusan tadi ada keterangan dari petinggi Kanwil Kementerian 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 Selatan terkait kegiatan ekonomi produktif yang dilakukan oleh banguni ruang asimilasi di lingkungan rutan kelas 2B Pelihari. Seperti yang saya lihat, ini adalah mereka berkebun tanaman sawi. Ini membuatkan panen yang cukup luar biasa dan mendapatkan apresiasi. Seperti yang Anda lihat, ini adalah para rapi dana yang menghuni ruang asimilasi yang akan bebas setelah waktu itu tidak lama lagi. Mereka mendapatkan pemilihan intensif di tempat ini seperti bertani. Selama ini, sudah berapa lama yang mengambil barang-barang di rutan ini? Sekitar 1 bulanan. 1 bulan terakhir ini? Iya, 1 bulan terakhir ini. Khusus sawi ini? Sawi, bayam, macam-macam di sini yang mereka tanam. Yang diambil apa saja? Semua? Semua diambil. Harga bagaimana harganya? Harga berpereasi. Masing-masing kan? Mengikuti harga pasaran juga. Kalau penampakannya bagaimana ini? Tukup bagus kah? Tukup bagus ya? Tukup bagus. Masuk yang pilihan mungkin ya? Iya. Ini digunakan ke mana Pak Pian? Pasok ke mana lagi ini? Saya bawa keliling memasar. Keliling ke pasar-pasar pedesaan. Kadang-kadang saya pantaikan di... Matah itu? Kota Plehari. Oh, dipakai. Di Hasan Basri. Ini dapat berapa ton? Silo. Kalau seperti ini, kemungkinan ini ada satu pikulan ini. Semuanya Pak? Sawinya. Sawinya lah. Memang khusus jual sawi Pian? Macam-macam. Bayam. Sayuran lah. Ini kan banyak timpannya habis saja ya? Biasanya habis saja. Langganan Pak di sini ya? Langganan di sini. Tapi hanya sebulan terakhir ini ya? Kan baru saja dapat informasi dari teman-teman di sini kan? Kita masuk subur Pak ya memang ya? Masuk subur di sini. Jadi kualitasnya kayak apa? Dibandingkan di luar? Kalau saya bandingkan sama daerah Bluru. Kan ada juga di sana kan daerah sungai luar. Di sini lebih bagus. Dari yang di sana. Terima kasih Pak. Jangan lupa. Ini sedang panen mereka ini. Panen sawi. Luar biasa. Ini berapa usia berapa nih? Bulan Pak. Hah? Bulan. Bulan nggak? Satu bulan. Berapa orang yang nanam nih Pak? Jadi sejak pembibitan tuh sampai panen berapa pelawat? 20 hari. 20 hari ya? Berapa orang yang nanam? Berapa Pak? 12 orang. Berarti tiap pagi kah? Beraktivitas berkebun nih? Tiap pagi lah? Nanam sore. Sore lah. Kalau pagi nyiram kah? Nyiram. Rutin? Rutin? Rutin. Sekali berapa kali nyiram? Dua kali sehari. Berarti pagi sama sore lah. Jam ke-7 sudah selesai nyiram. Kian dulu waktu pas sebelumnya, sebelum dinap ini, itu bursa juga lah. Biasa sudah biasa lah. Kalau udah punya pengalaman juga di batin lah. Ada pertunan dari seseorang pemuli. Nara pidana yang beraktivitas berkebun di tempat ini. Ini kebunnya biasa luar biasa. Cukup banyak. Cukup luas areanya ini di gedung asimilasi. Lingkungan gedung asimilasi ini untuk narabidana yang telah menjalani masa tahanan 3 per 4 tahun. Dan mereka, maaf, bukan 3 per 4 tahun, 3 per 4 masa tahanan gitu ya. Jadi, menghuni ruang asimilasi ini. Dan mereka mendapatkan pemindahan intensif, baik bidang pertanian dan lain-lain. Dan juga ada kulam ikan di tempat ini. Sebagai bakal mereka kelak untuk setelah dibahas, untuk menjadi modal hidup terampilan yang dimiliki berkebun ini. Sehingga diharapkan ketika dibahas, akan bisa lebih baik lagi dalam menitih hidup dan tidak lagi melanggar hukum. Demikian, terima kasih atas kebersamaan antara Banyar Masin Post. Kira-kira melaporkan. Selamat pagi menjelang siang. Selamat beraktivitas kembali. Banyar Masin Post melangkah lebih tinggi. Terima kasih telah menonton!